Di sana, mudah-mudahan sih di Indonesia juga ya, apresiasi ke karya-karya seperti itu tuh luar biasa. Jadi misalkan ada perusahaan besar misalkan, misalkan Facebook gitu, atau Google, atau apa gitu ya, merasa menggunakan TypeScript itu membantu mereka di pekerjaannya sehari-hari. Itu mereka donate ke Microsoft misalkan, karena yang bikin TypeScript Microsoft kan, gitu. Atau kalau mereka nggak bisa donasi uang, mereka donasi dalam bentuk kontribusi ke open source. Jadi mereka commit berapa jam dalam seminggu atau sebulan untuk ngerjain fitur-fitur yang ada di TypeScript di project open source-nya padahal punya Microsoft gitu. Jadi kalau mereka belum bisa donasi dalam bentuk uang, mereka donasi dalam bentuk usaha, keringat, coding ya. Jadi gitu, banyak lah sebenarnya. Itu salah satu skema atau bisnis model yang lumayan menarik kan. Open source, kemudian servicenya yang dijual. Sama kayak Red Hat ya, Red Hat juga gitu kan. Sebenarnya Linux-nya kan gratis ya, tapi yang berbayar adalah servicenya. Bagaimana untuk menginstall Linux di servernya. Kan nggak semua orang bisa nginstall sendiri ya. Kalau kita yang waktunya banyak, yang istilahnya bisa, baca dokumentasi terus ikutin, berhasil. Ya udah gitu, tapi kan banyak juga orang yang bisnisnya harus jalan. Dia nggak ngerti cara install server ya, dia tinggal hubungin perusahaan-perusahaan yang ada servis untuk instalasi Linux ya, dia tinggal panggil. Gitu lah. Gitu lah.